Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai berjumpa di dapur double track SMAN 1 Nawar Belandong Ibu-ibu yang berbahagia Di kesempatan kali ini di pertemuan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten dan Kota Wilayah Mojokerto Saya akan berbagi resep oleh-oleh dari pertemuan rutin Dharma Wanita Persatuan Provinsi Yang dilaksanakan tanggal 17 Maret 2021 Di kesempatan kali ini saya akan menampilkan resep Devil Kick Yang akan dibantu langsung oleh sesui kami Anak terbaik nomor 2 Boga ITS Surabaya Mari kita saksikan bersama-sama Baik Ibu-ibu, kita akan mempraktekkan Devil Kick Bahan-bahan yang digunakan adalah Yang pertama ada bahan A untuk membuat kicknya 250 gram gula halus 125 gram butter atau mentega 2 butir telur 200 gram tepung protein jedang Kita menggunakan kunci biru 1 sendok teh vanilla extract 6 gram baking powder 5 gram bubuk kofi bisa hitam dan juga putih 60 gram cocoa powder 250 ml susu cair Kita selanjutnya ke bahan B Yang pertama ada 125 gram sour cream atau yogurt 300 drug coklat Kita pakai yang merkelet Yang pertama masukkan gula halus Dan juga mentega Mixer sampai mengembang putih kurang lebih 10 menit Dengan kecepatan tinggi Setelah 10 menit Masukkan 2 butir telur tadi Mixer sampai rata Tambah vanila dan kofi instan Kemudian Campur bahan kering Tepung Baking soda Dan cocoa powder Lalu saring Dan masukkan bahan di atas Aduh sampai rata Setelah dicaring Aduh sampai rata Lalu Masukkan susu cair Dengan cara perlahan Atau bertahap Setelah itu Adonan bisa dimasukkan oven Dengan suhu 170 derajat celsius Nah untuk menunggu ovennya Kita akan membuat filling Dengan bahan dank coklat Dicampur dengan yogurt Ini kita memakai yogurt chimori Lalu aduk sampai rata Terima kasih telah menonton! Nah setelah merata Masukkan filling ke dalam Pipping bag ya ibu-ibu Setelah dikeluarkan dari oven Belah menjadi dua layer Sambil menunggu keknya dingin Kita akan membuat glass Dengan bahan 100 gram gula pasir 80 ml air putih Dan juga 100 ml whip cream Aduh sampai rata Kemudian Masukkan cocoa powder Dengan takaran 80 gram Aduh hingga merata Sampai keluar Letup-letupan Dari glassnya Pakai api kecil ya Nah setelah itu Kita akan menyaring glassnya Yang sudah kita buat tadi Dengan tujuan Biar tidak ada Gumpalan-gumpalan Selanjutnya Kita akan mengaplikasikan filling Yang merupakan bahan B tadi Ratakan dengan spatula Ataupun yang lainnya bisa Yang penting Yang penting jangan tangannya Ibu-ibu Kemudian tutup kembali Dengan layer yang berikutnya Gumpalan-felikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati